selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk mengatur hal-hal yang sangat strategis misalnya terkait dengan hukum perbankan, syariah misalnya yang itu menjadi bagian penting. selamat menikmati 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 dengan agama menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati sehari-hari juga ini tidak perlu dipertentangkan sebenarnya selanjutnya teman-teman mahasiswa yang berbahagia para ulama ini berbeda-beda menggunakan istilah kuib al-atas misalnya menyebut islamic worldview dengan ru'yatul islam ini kalau saya terjemahkan itu menjadi pandangan islam terhadap realitas atau terhadap sesuatu yang wujud Syahid Qutub menamakan islamic worldview dengan atasawur al-islami atasawur itu dari kata surah itu artinya potret tadinya itu berarti usaha memotret islam jadi memotret islam atau islamic vision atau pandangan pandangan islam itu seperti apa ada seorang yang ini sangat terkenal gitu ya kebetulan berwaktu lalu saya sempat foto di bawah patungnya Albert Einstein di Amerika dia bilang ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu lumpuh religion without science is plain science without religion is paralyzed jadi ini yang sesungguhnya apa ya antara ilmu dengan agama itu ya salah mengisi maka kalau meminjam Rasulullah bersabda itu barang siapa yang ingin hidup di dunianya itu sukses berhasil maka ya mau tidak mau dia harus punya ilmu pengetahuan bagaimana menaklukkan dunia bagaimana merespon perkembangan yang terjadi bagaimana mengikuti apa dinamika yang terjadi karena memang secara sunnatullah secara natural secara alami perkembangan itu akan terus terjadi begitu juga sebaliknya agama tanpa ilmu ya lumpuh karena apa ya nanti kalau tidak ada ilmu agama itu akan menjadi doktrin yang yang apa tidak bisa dikembangkan secara baik sementara tantangan yang harus dihadapi demikian complicated begitu Atif Az-Zain dalam Al-Islam wa idulujid al-insan Islam dan ideologi manusia menyatakan bahwa pandangan hidup Islam itu ada tiga macam ya berasal dari wahyu Allah yang kedua berdasarkan konsep din yang tidak terpisah antara agama dan negara yang ketiga adalah kesatuan antara spiritual dan material jadi manusia itu ini kan alam yang complicated ada jasmani, ada rohani ada fisik, ada psihis nah gitu jadi dalam sosial, budaya, ekonomi, politik itu harusnya dua hal antara spiritual dan material itu tidak bisa dipisahkan kalau yang dikejar hanya materianya saja spiritualnya tidak diisi maka yang terjadi nanti adalah kearogansian kesewenang-wenangan dia tidak mengenal rambu-rambu apakah itu boleh atau tidak pantas atau tidak ya patut atau tidak karena ini justru nantinya akan menyalai karakter jati diri yang ada di dalam diri manusia itu sendiri begitu ya pandangan dunia berisi Islam yang demikian atau versi Islam yang demikian menisayakan adanya upaya menghadirkan Islam dalam semua lini atau aspek kehidupan manusia agama, politik, budaya, sosial, ekonomi, sain, dan lain sebagainya jadi tidak bisa dipisahkan bahkan boleh dikatakan kita ini dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kalau kita mau jujur ini rambu-rambu agama kita itu sudah memberikan semuanya hanya persoalannya itu kita bisa bisa merasakan itu kalau tentu punya dasar ilmu itu sendiri kan itu tidak heran misalnya ada tokoh ya atau ilmuwan Michael Hart yang ini merupakan seorang ahli sejarah sekaligus dia penulis buku tersohor dari Amerika Serikat yang pernah bekerja sebagai guru besar astronomi dan fisika di Universitas Maryland Amerika Serikat dia juga pernah bekerja di NASA dalam bukunya yang sangat terkenal itu yang terkenal itu itu menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang berpengaruh atau paling berpengaruh di sepanjang sejarah melebih tokoh lainnya Nabi Muhammad yang lahir dari keluarga sederhana katanya jauh dari pusat peradaban namun terjaga dan tidak terlipat dalam tindakan penyimpangan sosial yang menjadi tradisi masyarakat Arab pada saat jahiliah Muhammad menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah bahkan Muhammad muda dikenal sebagai anak muda yang sangat jujur maka disebut atau digelari dengan dengan Al-Amin bahkan ketika menjalankan misi dagang ke Persi itu kemudian mendapatkan keuntungan yang luar biasa yang itu kemudian menjadi modal karena Nabi Muhammad muda itu membawa dakangnya Siti Khadijah yang kelak oleh Allah dijaduhkan dengan dengan Nabi Muhammad ini teman-teman sekalian para mahasiswa lalu bagaimana kita memahami pandangan dunia Islam atau Islamic view pada dasarnya adalah satu pandangan dunia yang teistik dan etik apa ini maksudnya jadi yang bertentangan secara terang dengan pandangan alternatif sekularis atau ateistik ini tentu kita perlu secara cermat memahami bahwa fenomena ateistik ini juga terjadi sekularis itu juga terjadi pandangan dunia ini muncul sebagai hasil dari kehendak keinginan dan desain dari yang mahasiswa atau satu-satunya pencipta konsepsi Islam tentang Allah oleh karena itu untuk mendalui setiap wacana tentang sifat alam semesta dan hubungan manusia untuk itu ini sebagaimana diurus oleh Kamal Hasan dalam The Islamic worldview in toward positive Islamic worldview yang ini diterbitkan di Kuala Lumpur gitu artinya apa manusia itu sejak dari lahir itu sudah diciptakan ada kontrak bertauhid kontrak mengesahkan Tuhan yang itu tidak bisa dihindari ya oleh karena itu menurut Abdullah dan Natvi menunjukkan gambaran adanya kontradisi antara pandangan dunia Islam dan pandangan filosof yang cenderung mereka itu berpikir atas dasar perenungan atas dasar kontemplasi yang seolah-olah ini terpisah dari adanya bimbingan wahyu yang turun maka kalau dalam gambar sebenarnya kalau filosof itu adanya berkontemplasi ya cari apa namanya solusi melepaskan keinginan kontemplasinya tanpa batas sementara kalau wahyu itu turun memberikan bimbingan meskipun tadinya sebenarnya Nabi Muhammad itu kritika melihat fenomena sosial yang terjadi di Maka praktek-praktek jahiliah jahiliah itu dalam bahasa Inggris bukan digunakan kata stupid sebenarnya tapi digunakan kata ignorant karena apa karena waktu itu Maka sudah menjadi pusat dagang jadi kalau disebut sebagai tidak 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 berbudaya juga salah karena disana sebenarnya sudah ada tradisi itu kenapa disebut ignorant itu karena ada semacam waktu itu ananiah atau egoisme sehingga tidak mau menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada saat itu Maka ketika Nabi Muhammad s.a.w. menghadapi kegalauan kejagaan sosial masyarakat Mekah karena itu mereka dihinggapi semacam tadi ananiah dan juga rasa fanatisme terhadap agama moyang mereka kemudian beliau melakukan khalwat bermunajat di Gua Kiro di Jabal Nur kira-kira jaraknya sekitar 20-25 kilometer dari Masjidil Haram itu sementara para filosof melakukan perenungan kontemplasi berpikir secara bebas ini yang kemudian membedakan antara wahyu dengan pemikiran filsafat meskipun ada juga yang bertentangan pada dasarnya antara wahyu dan hasil pemikiran itu tidak tidak bertentangan ada juga misalnya kita bisa merefer bagaimana pemikiran Ibn Urus atau Al-Kindi itu diantaranya ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu teman sekalian mari kita coba lihat kenapa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah di tengah kegalauan Nabi Muhammad yang bermunajat di Gua Kiro itu itu kemudian surat Al-Alaq surat Al-Alaq 1-5 itu isinya adalah ikra' bismirob bikal ladiholak ikra' bacalah bismirob bikal ladiholak dengan menyebut asma Tuhan mu yang menciptakan nah ini sesungguhnya meskipun tadinya ketika awal pertama Nabi diberintah oleh Malaikat Jibril ikra' ya Muhammad Nabi Muhammad menjawab ma'an Nabi Koro'in saya gak bisa baca itu diulang-ulang sampai tiga kali gitu ya tapi akhirnya inilah ganda Allah kemudian ilmu atau wahyu yang dibawah itu dihafal oleh beliau tapi pesan intinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan artinya ikra' itu instrumen pengetahuan membaca menulis meneliti ya menganalisa dan sebagainya dan sebagainya tapi harus dibangun atas dasar fondasi kesadaran menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan ini pesan yang sangat penting gitu bahwa pengetahuan dalam Islam itu tidak bisa tidak harus didasari dengan keimanan ya dengan keimanan karena Allah pada Tuhan yang menciptakan mengapa? karena dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah ya tapi dalam prosesnya ini kan ada beberapa macam kan jadi misalnya Nabi Adam itu waktu kita belajar di SD dulu kan diajarin Nabi Adam itu tidak punya bapak tidak punya ibu kemudian setelah itu lahir Siti Hawa atau Ibu Hawa Ibu Hawa itu menurut informasi meskipun ada yang bantah dalam tafsir itu bahwa Ibu Hawa itu dicipta dari Sulbi Adam dari tulang rusuk kiri kemudian ada ibu tanpa bapak siapa? Nabi Isa lalu kita-kita ini yang lahir dari bapak dan dan ibu gitu ya tapi kemudian kenapa ini disebut dari segumpal darah karena ini bagian dari proses kehidupan manusia itu awalnya kalau yang normal itu ya nutfah atau sperma atau sewa ketemu dengan ovum perempuan maka berproses dalam proses itulah nanti nutfah itu 40 hari mutukuh 40 hari kemudian alakuh 40 hari setelah itu nanti Allah mengirim ruh ya ditiupkan di dalam janin itu kemudian bersama dengan nasibnya baik-buruknya nanti seperti apa dan sebagainya itu dalam hadis riwayat ibn Mas itu dijelaskan seperti itu kemudian diulang lagi ikra' warob bukal akrom bacalah dan Tuhan mulah yang maha pemurah ini juga baca itu ilmu pengetahuan tapi sekaligus warob bukal akrom dengan kesadaran bahwa Tuhan itu yang lebih mulia maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam maka kalau di SD di MI dulu mengartikan kolamun itu ya pulpen atau pena karena ini sebagai alat yang sekarang kemudian diganti dengan pakai laptop pakai ini dan sebagainya dulu itu pakai kolam itu kenapa itulah instrumen pembelajaran supaya kita bisa menambah ilmu pengetahuan dan ditegaskan lagi pada yang kelima dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya teman-teman sekalian kalau kita cermati apalagi ditegaskan di dalam Al-Quran itu ada ayat Allah itu mengeluarkan kamu sekalian dari rahim ibu mimput ni umat tidak mengerti apa-apa setelah itu dijadikan pendengaran wajah lalakumus sama kamu sekalian dijadikannya pendengaran maka karena itulah kalau dalam ajaran Islam itu bayi lahir itu sebelum mendengar apa-apa diperintahkan diadani di telinga kanan dan diikomati di telinga kiri maksudnya apa supaya sebelum mengenal atau mendengar apa-apa itu sudah dikenalkan atau diperdengarkan asma Allah Tuhan yang menciptakan ini sebagai sambungannya karena bayi lahir itu dalam keadaan fitrah di alam keadaan suci maka nantinya dalam hadis itu kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan apa menjadi majusi menjadi nasrani gitu ya ya fa'abawahu yuhawitani ayu majisani ayu nasironihi gitu ya maka fitrah manusia itu juga nanti akan tergantung bagaimana kedua orang tuanya itu akan mengarahkan mencetak dan sebagainya dan sebagainya itu selanjutnya teman-teman mahasiswa Allah menurunkan wahyu dan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam sejak itu mendapatkan tugas sebagai Rasul jika Nabi Muhammad wahyu untuk kalangan terbatas maka Rasul Muhammad salallahu alaihi wassalam berkewajiban menyampaikannya kepada seluruh umat manusia maka kita mengenal ya waktu di SD atau di Tanawiyah atau di SMP itu sifat wajib bagi Rasul apa itu sifat wajib sitik amanat tablik fatonah sitik artinya jujur ya ini penggambaran sifat wajib bagi Rasul jujur yang kedua amanat amanat itu bisa dipercaya tablik itu apa ya komunikatif menyampaikan bahkan beliau juga menegaskan baliku anni walau ayah ya sampaikanlah apa yang kalian dapat dari aku meskupun itu hanya satu satu ayat artinya apa kewajiban tablik ya kewajiban menyampaikan ajaran agama itu tidak monopoli orang-orang yang kemudian dia merasa punya pengetahuan banyak tentu sebatas menyampaikan berbeda dengan fatwa gitu ya menyampaikan itu boleh dan itu diperintahkan oleh Rasulullah gitu ya karena itu ajaran Islam adalah untuk rahmat jadi ajaran Islam itu diturunkan sebagai wujud dari kasih sayang Allah supaya ini seluruh penghuni alam raya ini juga bisa mendapatkan kasih sayang dari ajaran agama itu ya kita lebih sering menyebut Islam rahmatan lil'alamin ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Ambiyya Surat ke-21 ayat 107 selamat menikmati